Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang penyebab MCB rumah sering ceklek atau bahasa standarnya sering trip. Berikut juga saya akan sharing tentang cara mengatasinya kayak gimana. Oke, kita lanjut aja. Jadi penyebab MCB rumah sering ceklek itu yang pertama. Nah, di sini rumah kita kelebihan beban. Contohnya kelebihan beban itu kayak gimana? Jadi, peralatan-peralatan elektronik ini menyala secara bersamaan. Sehingga ketika sedang menyalakan semuanya, maka otomatis untuk MCB yang KWH utama ini akan ceklek. Jeklek. Jadi, pasti teman-teman semua pernah ya, di saat sedang menanak nasi, terus kita pengen menyalakan pompa air juga. Selanjutnya, kita langsung nyuci. Padahal di rumah tersebut, untuk kulkasnya sedang on standby terus. Biasanya kan kalau kulkas itu standby terus ya, selalu on gitu. Nah, tiba-tiba ketika kita mau menyalakan listrika atau mesin cuci secara bersamaan semuanya, tiba-tiba langsung si MCB KWH utama ini langsung trip atau jeklek. Nah, itu bisa disebut kelebihan beban. Contohnya untuk pengertian yang paling jelas kayak gini nih, lihat. Nah, disini kan contohnya saya mempunyai daya rumah sekitar 1300 Pol Ampere. Yang dimana untuk 1300 Pol Ampere ini, di MCB KWH meternya terpasang 6 Ampere. Nah, apakah 6 Ampere ini sanggup untuk menahan semua beban ini? Jawabannya ya tergantung daya dari mesin cuci sama kulkas dan alat-alat elektronik ini. Dan saya contohkan, saya akan menanak nasi. Setelah menanak nasi, kulkas ini kan standby terus ya. Standby on terus. Dan tiba-tiba saya ingin menyalakan pompa air. Ketika ketiga buah ini masih kuat, nah sekarang saya akan mencuci baju. Ketika di-onkan mesin cucinya, maka dayanya akan berlebih. Berlebihnya berapa? Ketika arusnya melewati 6 Ampere. Ketika melewati 6 Ampere, maka otomatis untuk MCB KWH utama ini akan jeklek. Nah, kayak gitu untuk simulasinya. Untuk solusinya gimana? Supaya tidak jeklek. Untuk solusinya itu, kita harus memanfaatkan atau menyalakan satu per satu. Maksudnya satu per satu itu bukan dinyalakan semua. Jadi sesuai kebutuhan kita. Contohnya, kita ingin anak nasi. Terus kita ingin menyalakan pompa air. Maka nyalainlah itu dulu. Ketika sudah beres, baru kita bisa mencuci baju dengan mesin cuci. Atau menyetrika. Nah, kayak gitu solusinya. Kalau pengen solusi yang lebih bagus lagi, ya teman-teman bisa menaikkan daya rumahnya. Contohnya dari 1.300 ke 2.200 bisa silahkan. Karena Ampere yang terpasang di MCB KWH itu, kalau 2.200 mah, sekitar 10 Ampere. Maka untuk bebannya bisa pas gitu. Tidak terjadi jeklek lagi. Tapi kalau teman-teman pengen kulkasnya 5, walaupun daya 2.200, ya akan jeklek juga gitu. Jadi itu ya untuk solusinya. Untuk selanjutnya, nomor 2 yaitu, instalasi rumah terjadi short circuit. Maksudnya dari short circuit ini, biasanya terjadi pada, yang pertama, stop kontak terbakar. Kenapa bisa terbakar? Biasanya ini ditumpuk-tumpuk gitu, untuk bebannya. Ketika ini terbakar, ada percikan api, dan meleleh, akan terjadi short di dalam sini, sehingga menyebabkan MCB-nya jeklek atau trip. Yang kedua, apa? Yang kedua itu sambungan kabel renggang. Jadi teman-teman bisa lihat atau cek ke atas ya, ke atap gitu. Di T-dusnya ini, untuk sambungan-sambungan kayak gininya, tolong di cek. Takutnya sudah rusak, atau terjadi. Melupas, yang menyebabkan pasada netralnya tersambung, maka akan menyebabkan ceklek juga. Nah ini biasanya terjadi kayak gini. Nah untuk solusinya kayak gimana? Untuk solusinya itu, teman-teman untuk stop kontak itu, pakai yang sesuai standar saja. Banyak kok di luaran sana, yang jualan yang sesuai standar. Yang standar di Indonesia ya, SNI atau internasional lebih bagus lagi. Dan jangan sering menumpuk steker-steker di stop kontak. Biasanya banyak tuh teman-teman ya, yang sering menumpuk di stop kontak tuh. Steker-steker charger lah. Steker untuk menanak nasi digabungin sama yang lain. Nah itu gak boleh. Jadi saya harap untuk yang stop kontak ini, kan hanya satu atau dua. Itu dicukupkan buat satu beban saja. Jangan ditumpuk-tumpuk. Oke? Terus untuk penyambungkan kabel ini, diharapkan teman-teman, jika panggil tukang orang listrik, ya harus yang handal. Yang sesuai dengan wheel atau SOP-nya. supaya tidak terjadi asal-asalan dalam pemasangan kabel. Nah, kayak gitu solusinya. Oke? Untuk selanjutnya, MCB rusak atau melemah. Nah, biasanya sering jeklek itu karena MCB-nya sudah rusak atau melemah. Nah, melemah itu karena apa? Karena faktor usia atau umur dari si MCB ini. Nah, MCB ini umurnya biasanya kalau paling kuat itu 10 tahun ya. Kalau sudah 10 tahun itu biasanya minta diganti. Tanda-tanda dari MCB rusak atau lemah itu apa? Yang pertama, tadi kan sering jeklek. Yang kedua, teman-teman bisa meng-off-kan dulu si MCB ini ya. Di-off-kan dulu. Terus teman-teman naikkan ke atas atau teman-teman on-kan untuk MCB-nya dikeatasin. Nah, ketika dinaikkan ke atas itu biasanya tidak ada tekanan yang ada di dalamnya. Jadi, ngelos aja gitu. Dinaikin, ya tinggal langsung naik. Bentar lagi, turun lagi gitu. Trip lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya terjadi kayak gitu, teman-teman bisa langsung saja. Yang pertama, langsung minta ganti ke PLN. Minta ganti aja gak apa-apa. Gratis kok. Langsung diganti biasanya. Dengan sesuai ampere yang ada di MCB-nya. Jangan diganti sendiri. Kalau diganti sendiri, teman-teman ya bisa kena denda. Untuk pelanggarannya, sudah saya share ya di video sebelumnya. Kalau belum nonton, pelanggaran-pelanggaran listrik silahkan dilihat di link di sini. Oke. Nah, jadi itu untuk yang ketiga ya. Solusinya, minta ganti aja ke PLN. Gratis, langsung hubungi aja. Kalau terjadi, lemah kayak gitu. Biasanya sih 10 tahun ke atas itu sudah lemah gitu MCB-nya. Harus diganti gitu. Oke. Jadi, baik hanya segitu ya untuk sharing dari saya. Kenapa sih MCB itu bisa jack like gitu di rumah itu. Nah, kayak gitu. Jadi, solusi-solusinya sama penyebabnya sudah saya share. Kalau ada yang belum paham, silakan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ditunggu video saya yang selanjutnya. Terima kasih.